Antisipasi persebaran COVID-19 pada libur lebaran, tim gabungan Satpol PP, Polres Pati, Kodim 0718 Pati, Din Porapar, dan Dinas Kesehatan menyambangi sejumlah tempat wisata. Kunjungan tersebut guna memastikan penerapan perotol kesehatan di 12 titik wisata lokal yang biasa menjadi pemicu kerumunan masyarakat. Kepala Satpol PP Pati, Hadi Santosa, menyampaikan bahwa giat monitoring dan pengawasan tersebut telah dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 14 sampai 16 Mei 2021. Di tempat-tempat tersebut sebagian besar walaupun ada peningkatan kunjungan tapi tidak terlalu banyak, jadi mereka teman-teman para pengusaha atau pengelola tempat wisata sudah melakukan timpuan dan juga sudah merapakan protokol kesehatan secara retak. Berdasarkan pantauan yang telah dilakukan pihaknya, tidak terlalu banyak mengunjung yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hanya satu, dua orang saja yang kedapatan melakukan pelanggaran. Hal itu pun telah pihaknya antisipasi dengan memberikan masker, kemudian memberikan edukasi dan teguran. Dan sudah kami antisipasi dengan pertama melakukan edukasi juga, sosialisasi melalui teman-teman kami yang dilapakan, kemudian juga kami bawakan masker. Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa petugas dari DINGES juga telah melakukan tes antigen pada sejumlah pengunjung, dan sejauh ini hasilnya negatif. Tim Liputan, Cahaya TV